Dengan mengambil tema penyesuaian harga BBM dan langkah pengendalian pemerintah, pemerintah Provinsi Kalbar menggelar FGD. Pemprov Kalbar bersama Porkopimda dan masyarakat bersama-sama mencari solusi agar kenaikan harga BBM tak memunculkan permasalahan baru di masyarakat. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji menyampaikan ada pun langkah yang akan diambil oleh Pemprov, yaitu memberikan bantuan sembako untuk masyarakat miskin serta operasi pasar. Langkah-langkah yang kita lakukan yaitu bantuan sembako untuk masyarakat miskin, yang betul-betul miskin, kemudian operasi pasar untuk menjaga itu saja. Kalau yang lain kan sudah kompensasi apa kan sudah dijelaskan oleh itu. Lebih lanjut Kapolda Kalbar menjelaskan akan selalu memantau antrian BBM, terutama di SPBU, serta menindak tegas jika ditemukan oknum nakal yang menimbun BBM. Saat kita kerjasama sama Pertamina ya, tadi disampaikan Pak Gubernur memang agak susah karena kalau sudah ngantri panjang, kita melarang atau kita mendata, kita kesulitan di situ. Karena memang data kita belum lengkap. Bukan datanya polisi, datanya masyarakat sendiri. Tapi artinya pihak kepolisian siap mengamankan ya, kalau jadi antrian-antrian gitu ya. Tapi ini pasti ada antrian lagi karena disparitasnya masih tinggi. Menurut pengamat ekonomi Untan, Edy Suratman, kenaikan harga kebutuhan pokok harus menjadi perhatian serius pemerintah untuk saat ini. Sehingga distribusi kebutuhan pokok di masyarakat juga harus dijaga. Paling penting untuk kita antisipasi sekarang adalah kenaikan harga-harga barang, kebutuhan pokok. Inflasi kita sudah 4,3 year on year. Sehingga berpotensi untuk melampaui asumsi APBN. Karena itu distribusi ketersediaan barang harus diperhatikan betul. Pajar Pond TV memberi tekan.